Puluhan ribu jiwa mengungsi akibat banjir yang melanda 15 kecamatan di Aceh Utara. Hingga kini, kondisi banjir pun masih terus merendam permukiman warga. Para pengungsi terus mendatangi pos pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Utara di Kecamatan Luk Sukun. Para pengungsi terus mendatangi pos pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Utara di Kecamatan Luk Sukun untuk mendapatkan pengobatan, karena warga mulai terserang penyakit dampak banjir. Korban banjir umumnya terserang penyakit kutu air, demam, dan batuk, dan sejumlah penyakit lainnya selama dilanda banjir. Di pos pelayanan kesehatan, warga yang datang pun bervariasi, seperti anak-anak, dewasa, dan lanjut usia. Petugas pun melayani masyarakat dan memberikan obat-obatan, terutama bagi para pengungsi. Ketika di banjir itu datang, anak-anak panas, kan? Oh, anak-anak juga. Berarti ibu tinggal di pengungsian, ibu? Iya, di pengungsian. Kami di belakang sedikit. Kondisi banjir sekarang gimana, ibu? Sudah tak surut, tapi belum bisa pulang. Sudah surut banget. Masih tinggi. Iya, tinggi. Umumnya penyakit dermatitis, penyakit demam, karena itu aja, serta juga ada penyakit-penyakit lambung. Yang berupa di sini variatif, ada anak-anak, ada dewasa, juga ada yang usia lanjut. Untuk kebutuhan obat-obatan? Untuk kebutuhan obat-obatan, insya Allah kami disupai dari dina kesehatan, dan juga dari dina kesehatan provinsi, dan juga dina kesehatan Kabupaten Nasi Utara. Sementara untuk persediaan obat-obatan di pos pelayanan kesehatan Kecamatan Lok Sukun masih mencukupi hingga hari ini. Kecamatan terparah terdampak banjir yaitu Lok Sukun, Matangkuli, dan Pirat Timur.